Hai semua, jadi teman-teman saya punya segmen baru yang kita sebut dengan lupas, yaitu memulik apa saja, mulai dari ilmu pengetahuan, peristiwa sejarah, sampai dengan isu-isu kekinian. Semua insya Allah akan kita bahas sampai tuntas. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, kemudian tekan juga loncengnya supaya kita bisa cepat ketemu lagi. Oke, jadi untuk kalian, penggemar filsufan, mari gabung, siapkan kopi dan teh kalian, dan cek siapa tahu filsufan favorit kalian adalah yang akan kita bahas di video kali ini. Mari kita mulai lupas. Socrates Siapa yang enggak tahu Socrates, ya kan? Dia itu lahir pada tahun 469 sebelum masehi, dan kemudian meninggal dunia pada tahun 399 sebelum masehi. Dia salah satu tokoh penting dalam perkembangan filosofis di dunia barat. Lelaki yang konon kabarnya tidak terlalu tampan kuni, lahir dan besar di Atena Yunani. Ayahnya Socrates adalah seorang pemahat patung, dan ibunya adalah seorang bidan. Jadi, dari profesi ibunya inilah, dia itu menganalogikan cara berfilsafatnya, atau metode berfilsafatnya, yang dia sebut dengan metode kebidanan. Artinya, dia mencoba membantu lahirnya pemikiran atau lahirnya pengetahuan dari diskusi panjang dan juga mendalam. Dengan pakaian sederhana dan juga kadang tanpa alas kaki, dia pergi menjumpai masyarakat mana saja, apalagi masyarakat yang katanya, konon katanya mengaku dirinya bijaksana. Kemudian, dia akan mengajak diskusi dan dia akan mengejar yang disebut dengan definisi absolut pada hal yang dibahas. Kemudian, dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya bijaksana. Atau sebaliknya, orang yang pintar adalah orang yang benar-benar tahu bahwa dirinya tidak tahu. Well, kesimpulan ini dan caranya berdialektika ternyata memunculkan rasa sakit hati di barisan para Sofi atau para Cerdik-Cendikia pada masa itu. Juga menimbulkan ketersinggungan pada beberapa kelompok. Mereka menurut Sokrates itu merusak tetangan hidup dan merusak pemikiran generasi muda. Akhirnya, Sokrates diadili dan keputusan pengadilan adalah hukuman mati. Hukuman mati dengan cara meminum racun. Jadi, Sokrates meninggal dunia di usia 70 tahun dan menolak bantuan para sahabatnya untuk melarikan diri keluar dari Yunani. Jadi, keberannya Sokrates dan juga ketidakadilan-peradilan pada masa itu menjadi catatan penting di dunia barat. Sayangnya, Sokrates tidak pernah mengabadikan satu pun pemikirannya dan menulisannya. Jadi, semua faktanya ini diketahui dari muridnya dan juga sahabatnya dan juga pengikutnya yang bernama Platu. Jadi, Platu yang menulis banyak buku yang berisi tentang semacam dialognya dengan Sokrates. Jadi, semua pengetahuan, semua pemikiran Sokrates itu diketahui dari buku yang ditulis oleh Platu. Jadi, memang bukan tidak mungkin membuat spekulasi bahwasannya orang meragukan keberadaan sosok Sokrates. Ada bahkan beberapa orang yang percaya bahwa Sokrates itu adalah tokoh fiktif. Karangan para penulis, karangan Platu, karangan para penyikutnya. Tapi apapun itu, pemikiran Sokrates dengan mengejar satu definisi hakiki melalui penalaman dialektis membuka jalan bagi para filsuf-filsuf barat selanjutnya. Apakah kalian tertarik pada pemikiran Sokrates? Atau kalian ingin menjadi filsuf selanjutnya? Atau siapa sih filsuf favorit kalian? Coba komen di bawah, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video ngupas selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.